...mengenai mobil ini ya, mobil jadul ya. Aduh, ambil lengkapannya, punya mobil larasik ya. Amin. Oke, kita punya informasi lainnya. Apa jadinya kalau olahraga polo dilakukan di tanah berlumpur? Kalau Anda penasaran, kita akan lihat liputan polo lumpur dari jember berikut ini. Dua regu ini tidak sedang menunggu untuk menanam padi. Mereka akan bertanding polo lumpur. Mirip seperti polo air, polo lumpur juga dimainkan di air. Tapi tidak di kolam renang, melainkan di sawah yang digenangi air dan lumpur. Setiap regu terdiri dari 15 orang bertanding melemparkan bola ke dalam gawang lawan. Pertandingan ini digelar oleh komunitas Tanoker, sebuah komunitas sekolah alam di desa Ledokombo Jember, Jawa Timur. Peserta pertandingan yang merupakan duta pariwisata Provinsi Jawa Timur tidak ragu untuk turun main. Butuh kesabaran dan kerja sama tim untuk memenangkan pertandingan. Dan satu lagi, Anda juga membutuhkan baju ganti karena baju yang digunakan pasti akan kotor setelah pertandingan. Kesulitannya sih nggak ada, paling cuma becek, nggak bisa lari cepat. Yang biasanya lari di daratan kan lebih cepat karena ada lumpur jadinya ketahan dikit. Di sini kita diajarkan tentang keempatan tim yang pertama, kita filosofinya itu kembali ke alam. Jadi back to nature, bagaimana sekarang permainan ini jarang ditemukan di daerah-daerah khususnya perkotaan. Selain menjadi hiburan alternatif, permainan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat anak muda untuk kembali ke alam. Permainan pola lumpur ini diharapkan menjadi ikon wisata bagi wisatawan yang ingin kembali ke alam. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!